Ini kaya lama ngerakibat? Iya, lama ngerakibat. Belum di amatibat. Eh, lama ngerakibat ya? Iya. Seorang kocen ini kabar. Kunung Kikir, sebuah kawasan perbukitan yang terletak di perbatasan kecamatan Mlega dengan kecamatan Galis, Kabupaten Bangkanat. Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Jumpa lagi di Telusur Jelajah. Seringnya terjadi kecelakaan di kawasan Kunung Kikir oleh sebagian masyarakat ditapsirkan sebagai dampak dari peristiwa kecelakaan sebelumnya. Peristiwa tersebut tertabraknya pesarian atau kuburan dari pucuk talqis atau sebagian masyarakat menyebutnya sebagai pucuk tungset. Maka sejak saat itu di kawasan Kunung Kikir sering terjadi kecelakaan. Kanto lokasi sepeda saya kecepatnya. Kami cipu begini, Pak. Saya orang kamu, Pak, korbanannya, Pak? Orang yang... Berarti semua kantor, Pak. Semua nampun. Dua orang yang saat tinggal, Pak. Lokasi di seputaran Kunung Kikir. Tepat di area turunan Kunung Kikir, Remblong. Ini ke barung, berarti saya perai ini, Pak. Ini barung, Pak. Wah, ada barung. Satu warung habis kena tabrak. Berarti kejadian ini ada repu, Pak. Repu sore beri tanggal sepuluh, Pak. Beri sore sepuluh Oktober 2023. Mengerikan dan bisa kita lihat bekas dari ininya, ya. Jok motornya. Ini kejok, ini sergi, Pak. Wah, hancur benar. Tetap puas pada hati-hati, namun dalam konteks seperti ini sudah terlepas dari ini, ya. Yang namanya ketentuan Tuhan, takdir. Tapi harus ada proses investigasi. Kendaraan berat seperti ini, pengangkut seperti ini, udah layak jalan apa belum. Sudah melalui uji yang tepat atau belum. Karena selama ini, uji-uji seperti ini, banyak yang sekedar formalitas. Tidak dilihat secara detail lainnya. Kemampuan, pengangkutan, segala macamnya. Dampaknya seperti ini. Mengerikan. Sampai salah satu pohon jati. Luar biasa. Kerasnya benturan karena memang ini dia area turunan. Dan kalau dilihat dari ininya ini Honda Beat, teman-teman, ya. Honda Beat. Selain sepeda motor, ada mobil juga, saya perayakan, Pak. Perlu mobil, saya perayakan. Merah. Terima kasih. Dari lokasi kecelakaan di kawasan Gunung Gikir, kita lanjut penelusuran ke Bucuk Talkis atau sebagian masyarakat biasa menyebutnya dengan Pujuk Tungset berjarak kurang lebih 500 meter ke arah barat. Pesarian Pujuk Talkis terletak di pertigaan Jalan Gunung Gikir yang merupakan akses ke desa utama Gunung Gikir yang juga merupakan alternatif menuju kejamatan Modu. Terkait dengan persepsi sebagian masyarakat, sering terjadinya kecelakaan di kawasan Gunung Gikir disebabkan oleh peristiwa kecelakaan tersebut di seputaran area Puncuk Talkis. Hal tersebut merupakan asumsi, don, prasangka, tidak merupakan sebuah kebenaran. Kepada para leluhur yang telah mendahului kita, kewajiban kita hanya satu, mendoakan agar mendapat rahmat dan ampunan Tuhan pemilik semesta. Apapun yang terjadi pada kita, entah sebuah kesalahan atau kekilafan, leluhur kita pasti memaafkan. Yang terpenting ke depannya, introspeksi, evaluasi, dan harus diaplikasikan oleh semua stakeholder terkait, regulator maupun masyarakat pengguna jalan raya, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kawasan Gunung Gikir. Satu saran, kasih penerangan Pak Pamerintah, gelap banget kalau malam. Kami mohon.